selamat menikmati selamat menikmati beberapa hal yang berkaitan dengan musim ini insya Allah saya bisa lebihkan bisa lebih lanjutkan dan bisa lebih banyak tidak ada masalah jadi kita langsung selamat menikmati oke yang pertama paling atas kardus pengaman ini unit musimnya oke ini musimnya masih ada praktiknya kita keluarkan selamat menikmati untuk teman-teman yang mau order bisa langsung WA ke INCOP Bisa susah ya dan mohon maaf lah tidak jualan 5 keplit karena kesal sihat oke sudah selesai ini unit musimnya kemudian untuk catri-tonornya ini juga sudah terpasang disini jadi kita tinggal kepes jadi ini masih bisa lama saja jadi kalau kalau sudah habis nanti dibuat gambar pakai solder ini kan ada dua A ini tinggal ditekan ini ini namanya ini ya ini nanti isinya kan drum ini drum unitnya Nah nanti kalau dia sudah penuh Dan nanti ditandai hasilnya ada pencah hitam Nah nanti ini dilubangi Untuk pembuangan Nanti kalau sudah dilubangi Buang pinya limbah tonernya Kemudian ditutup Nanti kalau ngejam biasanya ada disini Cara menariknya Nanti kalau ngejam lagi di belakang Nanti tinggal menarik Nanti kalau sudah 150 ribu Nanti juga bisa nge-print itu begini mas Langsung disini Ini kan proses nge-print nyetaknya begini Langsung dia muter Langsung nge-print Ini juga nge-printnya ada disini Segini Ini juga nge-printnya Ini ada Nge-print sendiri Oke sudah kita buka Sudah sedikit dijelasan untuk masakut Sekarang akan kita tes Oh ya ini isinya Boxnya ya Ada rambut power Kemudian ada Ada buku panduan Ada CD papernya Terus ada Keterangan untuk panel Pake bahasa Yang berpastanya Pake bahasa ini Langsung kita Ketika kita menangkan Ketika kita menangkan Nah ketika proses menyalakan pertama kali ini Nanti akan ada yang namanya Proses adding toner Jadi dia nanti Karena dia mesin yang baru Toner yang ada di cartridge Akan turun ke developing dulu Dan proses ini nanti agak lama Untuk adding toner ke developingnya agak lama Agar-agar hampir 10 menit Nanti kita tunggu Sampai mesinnya ready Sambil menunggu adding toner Kita akan melakukan setting mesin ini Untuk disetting kepol Ukuran kertas Dan jenis kertasnya Disetting F4 mas ya Untuk setting Nanti ngambil kertasnya Dari mana Jadi kalau disetting kertas Berarti nanti Untuk perintah defaultnya Diambilnya dari kertas Nanti kita mau Nanti kita mau Nah dari sini Nanti tray Jadi defaultnya Ngambilnya dari sini Tapi ketika kita buka Ini kita lihat Kalau mau Untuk copy Nanti bisa kita setting Kemudian untuk Kaset ini Karena ini kita setting Untuk folio Dan ketika Kaset ini Di default dari pabriknya Ini menyesuaikan dari ukuran Mesin Dia A4 Jadi cara untuk membuat Menjadi folio Ini ada tombol disini Kita tekan Nah nanti akan menjadi Folio Nah nanti Menyesuaikan dari Ukuran Kiri kanan Dan Sepakai ini Caranya Membuat Setting kasetnya Menjadi folio Jadi nanti kita akan Menyesuaikan Ini kita isi kertas dulu Terima kasih telah menonton Nah nanti kalau sudah Kita isi toner mas Nanti kalau sudah Tonernya habis Kita Isi ulang Dia nanti akan terbentuk Sebagai toner not Sini Nanti caranya Tekan oke Harus di stop Oke Terus di tekan Barang Sampai dia Mutul resi Untuk mobil Karena kalau Secara defaultnya pabrik Dia akan harus Ganti 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 Kalau nanti Dikah isi Dia akan Tentetek Sebagai Toner not genuine Ini Nanti dia tidak bisa Dipakai Kita tekan Terus di sini Kalau sudah bisa Jatuh Kalau sudah bisa Jatuh Dan ini adalah Jadi nanti Kalau kita mau copy Mau scanning Kita taruh sini Jadi untuk master Kalau kita copy Dari atas ini Nanti ini Di atas Karena nanti Biar Dari atas ini Kalau kita taruh Kertas di sini Tepatis nanti Nanti akan ada Matifikasi Di sini Tepatis nanti Nanti akan mengambil Ini akan muncul Kita cancel Kita akan muncul Terus Jika kita mau Ngecek Kotel Di sini Montes Kita akan muncul Kertas Kita mau copy Yang ini Kita akan muncul Dari 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 Sampai Dari Dari Tepatis nanti Tepatis nanti Sampai ichi Tinggal Tepatis nanti Sampai Dari Dari Kertas Pake 4 liter, pake polkas, pake ice cream dan tuas Dan Rp1.300 Ini jalan 2, hingga nyala, terus AC sama Coca-Cola on, tidak masalah Rp1.300 Ini kalau jalan, kalau di Rp400 kan Rp800 Ini itu Rp2, Rp150, Rp2, Rp300 Ini sudah Rp100 berarti sudah Rp1.100, Rp100 buat Masih ketambahan, es krim sama ini masih buat Lampu walaupun masih on juga tidak masalah Nah, panggungan nantikan lebih cepat Oke, cek, cek, cek Kita coba testing untuk proses copy Lalu kita akan copy dari atas Kita coba langsung, ini prosesnya Ini prosesnya, ini sudah terpaksa Dia akan menunjukkan Satu Satu Satu, saat ini Salah satu, kita kasih dulu ya Terus ini kan ada gambar ini Gambar polio, nah ini berarti gambar kaset Dia ngambil kertasnya dari kaset Ukurannya polio Ini tadi 5 Nah Nah Oke, nah ini hasilnya Mantap pokoknya Sekarang kita akan copy dari sini Dari dalam, pakai dari kaset Kemudian kita akan ngambil kertasnya dari tray Dari tray langsung muka aja exit aja nah ini sudah rancang gitu ya coba aja 2 oke sukses kita copy dari atas kemudian dari kaca kita ambil kertas dari kaca dan dari tray sukses soalnya berarti unboxing dan tes misalnya berhasil siap kita pake ngulang untuk dibawa pulang kita matikan oke muncul space is done yes oke 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 selamat menikmati oke di belian tadi untuk unboxing mesin QSRA M2040 dengan pembelinya wasagus dan mesinnya bermanfaat, usahanya tambah lancar dan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya terima kasih wasagus